Ini ya sekali lagi Masya Allah Ini ya gambarannya nanti ya Telak para tamu-tamu Allah Yang melaksanakan Ibadah haji ya nih Seperti ini ya Jadi videonya Mas Tawi ini Menambah Ketidaksabarannya para jamaah Untuk segera berangkat ya ke Tanah Suci Mekahal Mekah Ramah ya Doa saya dipasang baru ini Untuk mungkin untuk menyambut Jamaah haji nih Masya Allah ini Ini dipasang ini baru ya Ini untuk menyambut Kedatangan jamaah haji tahun 2024 ini ya Ini dekorasi sebegitu Bagusnya ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Tawi ya Saat ini saya berada di Kota Suci Mekah Mekah Tepatnya ini di Hotel Bintang 5 ya Di depan Masjidil Haram Hotel Sofah ya Dan dari sini saya akan Menuju ke Masjidil Haram ya Untuk berbagi situasi terkini ya Menjelang pelaksanaan haji Tahun 2024 Ini namanya kawasan Abrat Sofah ya Atau Sofah Tawar Yang meliputi Sofah Royal Arsid Sofah Darul Iman Dan Sofah Al-Hufron Dan ini adalah Hotel-hotel Bintang 5 Yang sangat strategis Dekat dengan Masjidil Haram Dan saya lihat di malam hari ini Ternyata ini menjelang Pelaksanaan haji Atau ini termasuk Di awal-awal bulan Mei ya Ini masih banyak ya Jamaah itu Jamaah Umroh masih banyak Dan untuk lebih detailnya ya Saya akan Menelusuri perhotelan Bintang 5 ini ya Sekaligus akan menuju Ke Masjidil Haram ya Kita coba intim ke dalam ya Melihat situasi dan kondisinya Ini Kondisinya Hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram Ini namanya Hotel Royal Arsid Di lobbynya ya Atau ini di lip-lipnya yang Di lip-lipnya yang Menuju ke lantai atas ya Kita sebil ya Ini di lobby Lantai 2-nya nih Ya ramebalah Masih banyak ternyata ya Jamaah Umrohnya masih banyak Ini dari Malaysia Indonesia Masih banyak banget Ini di lobby Hotel Royal Arsid Yang ada di Depan Masjidil Haram Hotelnya sangat strategis Sekali ya Ini situasi Dan kondisinya Ini banyak sekali Jamaahnya Masih banyak ya Jamaah Umroh Oke Saya langsung menuju Ke Masjidil Haram ya Untuk berbagi situasi Dan kondisi terbaru ya Dari Tanah Suci Mekah Mekah Rumah Ini menjelang Pelaksanaan Haji ya Tahun 2024 Langsung aja kita turun ya Ini di lantai 2 lobbynya ya Langsung turun ke bawah Ini untuk sekaligus berbagi ya Kalau kita nginep di hotel Sofah ini Kalau mau Masjidil Kalau menuju Masjidil Haram Seperti ini ya Ada yang lift Ada yang melalui Eskalator Seperti ini juga bisa ya Masjidil Haram itu Di depan sana tuh Ini di lantai satunya ya Ini salah satu toko minyak wangi ya Yang ada di depan Masjidil Haram ini ya Terima kasih Kita mau turun ke bawah ya Tadi kita dibaca Untuk mereview toko minyak wangi Disitu Kita ke bawah dulu guys Nah ini ya Kalau kita mau ke Masjidil Haram Ini Oke langsung aja Kita akan menuju ke Masjidil Haram ya Ini kalau kita hotel Kita di hotel Sofah ya Allahu Akbar Ternyata Masih banyak ya Jawa Umrah ya Ini ya Ini di marketnya ya Atau di supermarketnya Di Mallnya Di Sofah Mall Yang namanya Atau market Sofah Jadi memang Kota Suci Mekah Khususnya Betul-betul di depan Masjidil Haram ini Tak pernah sepi dari Jamaah ya Karena memang ini dari Bebagai penjudul gulia Walaupun ini sudah berpulang Akan tetapi Tetap Jamaah Oke kita sudah berada di depan Masjidil Haram ya Sudah berada di Depan Masjidil Haram ini Allah Allah Akbar Walilah Tempat yang diimpikan Tempat yang dirindukan Kau Muslimin ya Jadi kemarin saya ketemu Salah satu subscriber Kebetulan pesan Korma Masjidil Haram ya Dari Surabaya Jadi Masya Assalamualaikum Halak Assalamualaikum Halak Ini bersama siapa nih Ngomong-ngomong Ini Halak Kita terusin lagi ya Tadi ketemu sama Kang Deni ya Temannya Mas Sawi Jadi Beberapa Tadi ketemu Teman Mas Sawi ya Kang Deni ya Jadi kita terusin lagi ya Jadi beberapa minggu yang lalu Saya ketemu sama subscriber Asal Surabaya Yang pesan oleh Kemas Sawi ya Dan Masya Allah Beliau mempunyai Kesan ya Yang luar biasa Ketika baru memasuki Pintu utama depan ini Masjidil Haram Beliunya sudah Bercucuran air mata ya Karena yang selama ini Hanya melihat Di TV Atau di Youtube ya Dan beliunya langsung Bisa melihat secara langsung Tempat yang suci Tempat yang dimuliakan Ulawah Tempat dimana Pahala dilipat gandakan Dan belum lagi Di depan Kaabah ya Masya Allah Ternyata pintu utama Setelah Ramadan ya Ditutup lagi ya Atau masih buka tuh ya Oh ditutup sebagian ya Ditutup sebagian Sekali lagi inilah Situasi dan kondisi ya Masjidil Haram Mekah Hal Mekah Romah ya Allah Abar walillah ilham ya Masjidil Haram Mekah Hal Mekah Romah Yang saat ini Menjelang Kelaksanaan haji Atau menjelang Musim haji ya Jadi memang Masjidil Haram ini Tempat yang Tidak pernah Sepi dari Jamaah ya Apalagi saat ini Jamaah ini Memang diatur Nyambung ya Jadi Jamaah haji Masuk Jamaah umroh Nanti keluar ya Sebagian masih ada Di sini Seperti itu ya Jadi Tidak seperti dulu Ada masa jedanya Masa kosongnya Ada sekarang Tidak ada ya Sekali lagi ya Situasi dan kondisinya Ini di depan Masjidil Haram ya Mekah Hal Mekah Romah Ini salah satu Jamaah Dari mana nih Sepertinya dari Malaysia ya Atau Indonesia ya Allahu Akbar ya Tapi memang Tidak sepadat Sebelum-sebelumnya ya Apalagi Tak sepadat Ramadhan Ini ada Agak lengang ya Ada sedikit lengang ya Allah Akbar Walillah Dan saya sendiri itu ya Beberapa hari Tidak kesini Seperti kangen juga ya Masjidil Haram ini ya Ini ya Sekali lagi Masya Allah Ini ya gambarannya Nanti ya Kelak para tamu-tamu Allah Yang melaksanakan Ibadah haji ya nih Seperti ini ya Masjidil Haram Mekah Hal Mekah Romah ya Jadi videonya Mas Tawi ini Menambah Ketidak sabarannya Para jamaah Untuk segera berangkat Ketanah suci Mekah Hal Mekah Romah ya Doa saya Doa saya Dari depan Masjidil Haram ini Untuk para calon-calon Tamu-tamu Allah ya Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Allah berikan kelancaran Pelaksanaan haji tahun ini Dan mudah-mudahan Kalian semuanya Diberi Keselamatan Kelancaran Dan diberikan haji Oleh makbul Mabrur Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Ini ya Ini namanya Pintu utama Masjidil Haram ya Ini namanya Pintu Malik Abdul Aziz ya Ini perlu diketahui ya Para jamaah haji ya Atau jamaah umroh ya Masjidil Haram itu Pintu utamanya banyak Tapi pintu Yang paling besar ini ya Namanya Pintu Malik Abdul Aziz Pintunya Gede banget ini ya Dan ini Pintu ini Akses menuju ke Ka'bah ini Sangat dekat sekali ya Atau lurus ya Dan pintu utama ini Langsung berhadapan-hadapan Dengan Pintu utama Masuknya Ke hotel Zamzam ini ya Ini Abrad Zamzam ini ya Allah khabar Sekali lagi ya Inilah situasi dan kondisinya ya Tanah Suci Mekah Mekah Ramah Ketepatnya ini Masjidil Haram ya Dan saat ini Di awal bulan Mei ya Dan bagaimana Cuaca Kota Mekah Cuaca Kota Mekah sih Ini Sebetulnya Sudah Transisi musim panas ya Biasanya Kalau Ramadan kemarin Di malam hari ini Sejuk ya Saat ini Sudah biasa ya Tapi belum Belum panas ya Belum panas ya Masih Biasa ya Jadi tidak dingin Dan tidak panas Atau sedang Cuacanya sedang Kita akan lihat Situasi di hotel ini ya Jadi nanti Para jamaah umroh Eh jamaah haji ya Nanti kalau Ketanah Suci Mekah Jangan sungkan-sungkan ya Main-main aja Ke hotel ini Tidak apa-apa ya Masuk ke dalam Lihat-lihat Atau belanja Seperti ini ya Tapi belanja haji Dipastikan Tidak ada Yang jualan Seperti ini ya Tidak Ini Suasananya Ini di Pintu masuk Ini abrat Zam-zam ya Atau Zam-zam tower ini Ini Di depan ini Padat ya Karena banyak jamaah Yang mengambil Atau Menyewa hotel Di sini ya Karena mungkin Menjelang hajian Banyak yang kosong Sehingga Ini padat ya Pintu masuknya ya Kita intip ke dalam ya Biar Tidak penasaran Para penelisannya Masawi ya Jadi Masuk ke dalam sini Walaupun kita Tidak tinggal di sini Tidak apa-apa ya Kita bisa belanja Di sini Dan di lantai 4 Di sana ada Restoran yang menjual Bakso ya Jadi ada restoran Yang menjual bakso ya Ini pintu masuknya Allah akbar Walillahilham ya Kita intip ke dalam Untuk berbagi situasi Dan kondisi terbaru ya Ternyata Jamaah itu masih banyak ya Di Tanah Suci Mekah Luka Romah nih Allah akbar Ini padahal Jam 10 malam ya Jam 10 malam Ternyata Kota Mekah Masih padat ya Ini ya Sekali lagi Situasi dan kondisinya Ini di mal Depan Masih Tilharam ya Allah akbar Allah akbar ini ya Ini apa ini Dipasang baru ini Untuk mungkin untuk Menyambut Jamaah Haji nih Masya Allah ini Ini dipasang ini Baru ya Ini untuk Menyambut Kedatangan Jamaah Haji Tahun 2024 Ini dekorasi Sebegitu Bagusnya ini ya Coba masuk ke dalam Bisa gak ya Oh mungkin bisa ya Kita cek ya Biasanya itu Untuk pameran Atau untuk apa Gitu loh Biasanya Oh ini Kepitas kun Hayatina Kita bisa belanja Oleh-Oleh disini ya Masya Allah ini Sandal bagus-bagus juga ya Harganya mahal Tapi 199 real Hampir 800 ribu ya Sandal Ini ya Selasanya di mal Depan Masih Tilharam ya Ini dimasuk ke sini tuh Nanti berbagai macam Hotel bintang lima Ada disini ya Seperti Pullman Rafles Rotana Rayhan Vermont Mopenbeak Ada disini semuanya Depan tuh ada Ada Restoran Starbucks Starbucks Restoran Starbucks Ini kalau naik ke atas Juga bisa menggunakan Lift model kurungan Seperti ini ya Lift model kurungan Seperti ini Sekali lagi ya Ini situasi dan kondisinya Di depan Masih Tilharam ya Masahi berbagi Suasana terkini Menjelang musim haji ya Ini ya Ini kalau kesana Kita Lift menuju ke Hotel Hotel Di kawasan ini ya Ini Dipeternya di dalam ini Kumpulan hotel-hotel Bintang lima ya Kumpulan hotel-hotel Bintang lima ya Langsung aja Saya akan Kembali lagi Yang menuju ke Masih Tilharam Jadi pada intinya Di video kali ini Yang Mas Yawing ingin Sampaikan Yang menjelang musim haji ini Ternyata jamaah Masih banyak Ini contohnya Rombongan jamaah Asal Indonesia ini Nah Kita keluar lagi ya Untuk Melihat situasi Dan kondisi Terbaru ya Dari Tanah Haji Mekah Al-Mukaramah Masih Tilharam Jadi di video-video Selanjutnya Mas Yawing akan Mereview Perhotelan-perhotelan Jamaah Haji Yang ada di Kota Mekah Nanti bisa request ya Yang tahun ini Melaksanakan Haji Hotelnya di mana Request ya Contohnya di Raudah Sisa Jarwal Kemudian Mana itu Aziziah Nanti bisa request Insya Allah Mas Yawing akan Bikinin video Atau lihat Perhotelan Jamaah Haji Ya Anda di Kota Cuci Mekah Mekah Ya sekali lagi ya Bisa kita lihat Tuh Masjidil Haram Masih banyak ya Masih full Allah Wakabar Berapa Satu Satu Astaga Madinah Asli Ini Mekah Asli Mekah Asli Madinah 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 Jadi kalau Wakabar Al-Quran Bisa ya Tapi yang Diizinkan di Masjidil Haram Yang Produksi Madinah Malik Fahad Harganya Agak mahal Tapi itu memang Yang standar Yang Diperbolehkan Wakabar Al-Quran Dalam Masjidil Haram Nanti bisa dititipkan Masawi yang ingin Wakabar Al-Quran Ini ya Sekali lagi ya Ini Di depan Masjidil Haram Tepatnya ya Masya Allah Ini ya Banyak orang Yang duduk-duduk Sambil memandangi Masjidil Haram Kita cuci Mekah Mekah Sambil makan-makan Juga boleh disini ya Apalagi ini Kesempatan Sebelum Pelaksanaan Haji ya Nanti kalau Musim haji Ini kembali Ketat ya Kembali full Masjidil Haram Kembali full Ini ya Saya akan menuju ke Kawasan WC3 ya Jadi Ini sekaligus Informasi ya Untuk para Calon-calon Jamaah haji ya Jadi ketika musim haji Itu Biasanya itu Jamaah full ya Jamaah banyak Dan banyak sekali Jamaah yang terpisah Dari rombongannya Tapi jangan khawatir ya Jangan khawatir Insya Allah Dari kemenak Itu menerjunkan Banyak sekali Petugas-petugas Yang disepar Di seluruh Titik-titik Di Masjidil Haram Jangan sungkan-sungkan Jadi petugasnya Itu ada Ciri khasnya Bajunya Ada bendera mirah putih Nanti Kita minta tolong Untuk diantar ya Atau minta informasi Dimana terminal bisnya ya Atau Kalau Kita janjian sama temen Di sini ya Di WC3 tuh Di depan ini WC3 Kenapa WC3 WC3 ini memang Tempat yang dilewati Jamaah ya Ketika Selesai melaksanakan umroh Kita kalau selesai Melaksanakan umroh Keluarnya dari sini Di depan sini ya Di depan sini ya Khusususnya yang hotelnya Di Misfala Sisa Misfala Khususnya di Misfala ya Lihat sini ya Ini WC3 nya di depan tuh Ini WC3 tuh WC3 Allah abar ya Ini Masjidil Haram ya Renovasinya Dikebut ini ya Di atas itu Dikebut belum selesai ya Nanti bulan haji Nanti dibuka kembali ya Pintu utama itu dibuka 100% Saat ini dibuka Hanya dibuka separuh ya Ini Masjidil Haram ya Ini Masjidil Haram ya Ternyata ini ya Jamaah masih banyak Ternyata ya Jamaah dari Indonesia Juga banyak ya Pantesan Masyawi masih Banyak juga pesanan oleh-oleh ya Sekali lagi ya Jamaah umroh atau Jamaah haji Nanti bisa-bisa noleh-oleh ke Masyawi ya Forma, coklat, kacang-kacangan ya Jamaah dari Indonesia Indonesia ini Yang bersiap-siap melaksanakan umroh Di malam hari ini ya Ini ya Jamaah dari Indonesia ya Yang bersiap-siap untuk melaksanakan umroh Di malam hari ini ya Ini juga Rombongan Jamaah Asal Indonesia juga ya Ini Yang mau melaksanakan umroh Di malam hari ini Ini Situasi dan kondisinya Di Kawasan ini ya Di kawasan ini Ini menuju ke Ajiyat Masyawi Menuju Ajiyat Sud Di sana tuh Ini Jamaah Indonesia ini Ini sekali lagi ya Gambaran para tamu-tamu Allah ya Yang Saya berbagi situasi dan kondisi terbaru ya Dari Masyidil Haro Mekah Al-Mekah Yang sebentar lagi ini adalah Memasuki musim Maji tahun 2024 Sekian dari kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan Masa manfaat para pemeriksa semuanya ya Tetap dukung channel kami ya Dengan cara like, subscribe, dan komen Yang akan selalu mengabarkan Kabar Haji, Kabar Mekah Kabar Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh